Yang bisa menutup daripada murkahnya Allah adalah kita datang di PR-DPR-nya Allah. Tukang becak yang gak pernah ngaji, yang bodoh mungkin secara agama. Lek ziyaro kemakamnya kiasan genggong. Gak ada ceritanya mereka menyembah kiasan genggong. Yang bisa meredam kemurkaan Allah itu diantaranya ada enam. Sampai kalau membuat maksiat ingin meredam kemurkaan Allah ada enam. Satu, sodako. Kedua, kuasa. Ketiga, birul waliden. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu bisa menutup murkahnya Allah. Yang keempat, at-taubah. Bertobat. Karena bertobat itu bisa meredam daripada murkahnya Allah. Kata Allah apa? Allah itu sangat gembira dengan tobat seseorang. Daripada seseorang yang dia ini kehilangan mobil terus dapat lagi. Sumpama. Sampian perjalanan di pom bensin. Nyalakan mobil. Kemudian sampai ke kamar mandi. Lupa temannya sampian yang di mobil turun juga ke kamar mandi. Mobilnya nyala. Kemudian mobilnya hilang. Sampian keluar dari kamar mandi. Kemudian apa namanya? Kemudian apa namanya? Mobilnya hilang. Nangis, jerit. Harta semuanya ada di mobil hilang. Sampian. Ya Allah. Nangis-nangis. Dungu sampai ketiduran. Ketika ketiduran bangun tidur. Mobilnya ada di depan sampian dalam keadaan nyala. Maka apa? Dari senangnya sampai mengatakan. Ya Allah. Terima kasih. Ya Allah. Kamu adalah hambaku. Dan aku adalah Tuhanmu. Ya Allah. Kata Nabi. Allah lebih gembira daripada orang yang kehilangan. Kemudian ada secara spontan. Dan dia sampai salah ngomong. Mengatakan bahasanya. Ya Allah. Kamu hambaku. Aku Tuhanmu. Boleh. Boleh ngomong gitu. Karena keperucut. Lek sengocok. Ditapur. Bledek raimu kan. Allah musallallahu ala muhammad. Shallallahu ala muhammad. Yang kelima. Yang kelima. Untuk meredam daripada muruganya Allah. Apa? As-salafi jawfilil. Sholat digelapnya malam. Ketika malam hari. Kita menangis. Terutama sepertiga malam. Mulai jam tiga. Jam dua. Jam satu. Itu waktu-waktu istimewa. Yang bisa meredam daripada muruganya Allah. Kalau kita punya salah. Teteskan air mata. Wadam un wajal. Ajal min jabal. Surif sodaka min dahab aw to'am. Wadam un wajal. Dam. Dam. Air mata karena takut. Ajal. Lebih hebat. Surif sodaka min dahab aw to'am. Daripada sodaka satu gunung semeru emas. Satu gunung semeru makanan. Itu masih kalah. Dengan tetesan air mata yang kita teteskan di malam hari. Karena rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke enam. Sebagai penutup. Apa? Yaitu adalah. Tawassul kepada orang soleh. Yang bisa menutup daripada muruganya Allah adalah. Kita datang di piir-piirnya Allah. Mereka ada kiasan genggong disini. Ada para masyaih disini. Ada Habib Hussein bin Hadi al-Hamid. Habib Sergaf bin Abu Akar Sergaf. Habib Hussein al-Habshi. Mereka itu adalah di piir-piir Allah. Kalau sudah masalah genting. Tidak bisa diselesaikan. Datanglah kamu ke makam-makam orang soleh. Untuk meminta kepada Allah. Sergaf. Sergaf itu yang tahu kita sama Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu urusan sergaf itu hati kita sama Allah. Tukang becak. Tukang becak yang tidak pernah ngaji. Yang bodoh mungkin secara agama. Lihat ziaro ke makamnya kiasan genggong. Tidak ada ceritanya mereka menyembah kiasan genggong. Tidak ada. Kiasan genggong Tuhanku. Tidak ada. Dia tahu ya Allah. Barokani wali iki ya Allah. Lihat aku yang jaluk siapa diriku. Tapi ini orang yang kau cintai barokannya ini ya Allah. Lihat panceng kau tidak ngasih karena aku. Kasih aku karena kekasih. Itu namanya tawasul. Jadi ush. Ojo. Koncoan be wong sing dididik-didik sirik. Ibu-ibu mari hamil. Dikai gelang ini nih. Sirik. Dikai semu sing sirik. Kemenyek. Koyok agama. Pek mudi. Bedok jadinya. Paham ya? Tidak ada. Cimat. Dikai kiai bocoan. Tidak sirik. Wara apa? Sirik itu yang tahu cuma kita sama Allah. Paham ya? Yang tahu cuma kita sama Allah. Tidak ada yang tahu. Tetangga istri kita tidak ada yang tahu. Paham ya? Jadi jangan mudah nyirik-nyirik. No more. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu.